Beralih ke berita lainnya pemirsa, melalui APBD tahun 2021, Dinas PUPR Tabalong membangun dua buah jembatan Box Kulpert di Desa Barimbun, Kecamatan Tanta. Pembangunan dua buah jembatan tersebut untuk menggantikan jembatan ulin yang rusak, terlebih posisi jembatan berada di perlintasan utama desa, yang juga dilintasi banyak masyarakat umum. Beginilah kondisi pembangunan jembatan Box Kulpert di RT4 Desa Barimbun, Kecamatan Tanta yang terpantau pada 30 Juni 2021. Pembangunan jembatan Box Kulpert oleh Dinas PUPR Tabalong ini untuk menggantikan jembatan ulin yang dibangun pada tahun 1980-an oleh ABRI Masuk Desa, karena telah mengalami kerusakan parah akibat termakan usia. Warga setempat menyambut baik pembangunan jembatan Box Kulpert yang dapat mempermudah akses mereka karena posisi jembatan berada di perlintasan utama desa. Terlebih lagi akses jalan ini juga dilewati masyarakat umum, baik ke arah keluar maupun sebaliknya. Mempermudah soalnya yang nyata masyarakat kan dulunya itu ada kesulitan, jembatannya ulin turunnya nancap, naiknya itu. Jadi ada bidingan macam segala, kalau sedangnya sedang direhap betulnya kan otomatis lumayan lah, umpat orang banyak lah masanya. Ini masyarakat kan setuju lah karena jembatannya sudah marah, sudah masyarakat sudah ada, sudah diberi baik oleh masyarakat juga kan. Kalau disini untuk umum banyak melewati juga. Jika jalan betul-betul kata luah bisa kan. Berjarak hanya sekitar 500 meter, jembatan box culpert lainnya selesai dibangun di berbatasan RT 4 dan 5 Desa Barimbun ke arah Dahur. Rencananya pembangunan jembatan box culpert di RT 4 Desa Barimbun akan seperti jembatan ini dengan konstruksi single box atau satu pintu. Hal tersebut disampaikan Kabit Bina Marga Dinas PWPR Tabalong, Sunengsi, saat ditemui di tempat berbeda. Pembangunan kedua jembatan box culpert ini menggunakan APBD tahun 2021 dengan masing-masing anggaran mencapai 200 juta rupiah. Alpi Syarinti Pita Balong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.